Intro Puluhan masyarakat yang bergabung dalam Front Pembela Islam Forum Kerukunan Umat Mulagama melakukan aksi damai menuntut penegakan hukum atas puisi kontroversi Ibu Indonesia oleh Sukmawati di depan Mapolda Jambi. Turun hadir juga dalam Front Pembela Islam adalah Ketua DPD FPI Jambi, Taufik Barakbah, Mawil LPI Kota Jambi, Mujahida Pembela Islam, Front Mahasiswa Islam, Pecinta Indonesia, GNP Ulama. Tuntutan masa dalam aksi damai ini tertuang dalam pernyataan sikap. Satu, memintai musuh mematih segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam, utamanya umat Islam Indonesia atas kegaduan yang telah dibuatnya. Dua, mempersilahkan kepada pihak polisi sebagai apara penegak hukum, memproses yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga sebagai bentuk pelanggaran hukum. Tiga, meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sembari mempercayakan dan mengawal proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi polri sesuai aturannya. Selesai menyampaikan orasi, para masal si damai ini diterima langsung oleh wakab Pol Zajami, Ahmad Ahida, dan akan menindaklanjuti tuntutan masa ini. Dan dibacakan juga surat buat Ibu Suk Mawati dari Duta Puisi Universitas Jawa, yang sudah tersakiti oleh kata-kata dari si Busuk, betul? Tahu si Busuk? Tahu! Ya, orang yang tidak menghargai bineka tunggal ikat, orang yang tidak menghargai agama yang sudah disahkan di Republik ini, betul? Tahu! Oleh karena yang wajar kalau umat Islam marah, wajar kalau umat Islam protes, oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh umat Islam, mari kita laporkan si Busuk ini di Mapolda Jambi. Dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh amat kumpulisian. Silpia Karolin, Triberata TV, Salam Triberata. Yang sudah mengapresiasi pada hari ini.